Intro Halo anak-anak apa kabar Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat Dan tidak kurang sesuatu apapun Nah Tetap semangat Dan selalu menjaga Protokol kesehatan Nah hari ini Pak Martin akan Membimbing anak-anak Untuk belajar seni budaya dan prakarya Kita akan masuk pada tema 4 Sub tema 4 Kewajiban dan hakku sebagai warga negara Nah anak-anak sebagai warga negara Harapan masa depan bangsa Dituntut untuk selalu berkreasi Untuk menghasilkan hal-hal yang bagus Termasuk berkarya dalam Kreasi-kreasi seni Sehingga menghasilkan karya-karya seni Yang membanggakan bangsa dan negara Nah Hari ini kita akan fokus pada KD 3.4 Mengetahui teknik potong, lipat, dan sambung Dan didukung dengan KD 4.4 Membuat karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung Jadi setelah anak-anak memahami Tentang teknik potong, lipat, dan sambung Anak-anak langsung dilatih Untuk membuat suatu karya teknik potong, lipat, dan sambung Baik tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi teknik lipat dalam sebuah karya dengan tepat Yang kedua, dengan mengetahui teknik lipat, siswa dapat membuat karya dengan tepat Tentu karya yang bagus, yang menarik, karya yang membanggakan Nah Pak Martin menampilkan ada beberapa gambar Untuk anak-anak amati Pada gambar pertama Ini merupakan gabungan dari teknik lipat dan teknik potong Sehingga hasilnya Seperti ini Yang Pak Martin sudah buat Pak Martin membuat Ada dua gambar dengan teknik seperti ini Nah Pada gambar yang kedua Ini Sama Tetapi Pak Martin memperlihatkan disini ada seorang anak Sedang memakai topi hasil kreasinya Sama juga dengan ini Nah Selanjutnya Ini adalah proses Membuat Kreasi Topi seperti ini Lalu Menggunakan teknik lipat dan teknik potong Berarti menggunakan Gunting tentunya Nah Selanjutnya Pak Martin ingin menjelaskan Langkah-langkah membuat topi dari kertas poran bekas Nah Yang pertama Ambil selembar kertas poran Kemudian Yang kedua Lipat kertas poran menjadi dua bagian Sisi yang terbuka berada di bawah Yang ketiga Lipat ujung kanan dan kiri ke tengah Dan Tekan membentuk segitiga Yang keempat Lipat kertas Kedua sisi bagian bawah ke atas Lalu Tekan Yang kelima Bukalah kertas perlahan Lalu rapikan Dan keenam Topi sudah siap dipakai Dan sesuaikan ukurannya Dengan ukuran kepalamu Seperti ini Pak Martin Tidak menyiapkan koran Tetapi ini Kertas Dari Buku gambar Kita melipat Kertas menjadi dua bagian yang sama Ini yang ujung yang paling bawah Kemudian kita melipat Ujung kanan dan kiri Sehingga membentuk segitiga Kemudian Bagian paling bawah Ini dilipat ke atas Demikian pula belakangnya Lalu kita membuka perlahan Lalu kita rapikan Dan Topi ini Sudah siap Untuk dipakai Ini Sangat sederhana Ya Seperti ini Ya Topi sudah bisa siap dipakai Ini Karya lipat yang Sangat sederhana Selanjutnya Ini adalah proses pembuatan Seperti tadi ya Pertama menyiapkan Kertas koran Kemudian dilipat Ya Menjadi dua bagian yang sama Kemudian yang tiga Ujung kanan dan kiri Dilipat Membentuk segitiga Kemudian bagian Bawah Sisa kertas itu Dilipat ke atas Ya Ini juga sama Dan yang kelima Ini topi Sudah selesai Sudah selesai Ini dirapikan Kemudian ini topi Sudah bisa siap Dipakai Nah Ini hasilnya Seperti tadi Pak Martin Pakai ya Ini sama ya Nah Nah Selanjutnya Pak Martin akan memberikan tugas Kepada anak-anak Ya Buatlah suatu karya lipat Berupa topi Dengan menggunakan Bahan kertas Koran bekas Atau Kertas karton Atau kertas manila Perhatikan proses pembuatannya Ya Boleh mengikuti langkah-langkah Yang tadi Pak Martin Jelaskan Tetapi anak-anak juga Boleh Membuat karya lipat Ya Berupa topi Sesuai dengan Kreasi sendiri Ya Sesuai kreasi sendiri Ya Nah Tugas ini Ya Sesudah selesai Dikumpulkan Kepada Wali kelasnya Masing-masing Ya Kepada guru kelasnya Masing-masing Jadi Boleh membuat Membuat hasil seperti ini Atau Juga Membuat hasil Seperti ini Ya Nah Terima kasih Semoga sukses selalu Ya Anak-anak silahkan Berekreasi Ya Pak Martin menunggu hasilnya Sampai ketemu pada Pembelajaran berikutnya Sampai Ketemu lagi Ya Sampaiment